ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيَعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعَهَا وَلَا تَتَّبِعَ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ Barakalofik, ini ada pertanyaan lagi Ustaz izin bertanya Ustaz tentang berlemah lembut pada sesamah muslim di satu sisi yang terjadi saat ini banyak para asatirah yang taling mentahdir bagaimana kita sebagai murid harus bersikap dalam masa fitnah seperti ini Barakalofik, mohon nasihatnya Ustaz untuk kami Barakalofik, ya pertama sebagai seorang murid dia itu menghormati gurunya yang jelas lurus akidahnya dan manhatnya, kemudian yang kedua hal-hal yang terkait dengan orang yang berilmu kalau dia tidak paham dalam hal itu, jangan dia ikut-ikut kalau dia masuk di dalam hal tersebut tanpa ilmu, dia berdosa dan masuk ke dalam hal yang tidak bermanfaat baginya kemudian yang ketiga, karena di dalam fitnah-fitnah yang terjadi itu sudut pandangan saja yang berbeda sudut pandangan seorang itu berbeda apalagi kalau seorang penonton ilmu ibaratnya seorang yang belajar itu kalau dia terbang baru terbang sedikit, dia hanya melihat 2-3 rumah sekitarnya tapi kalau dia terbang lebih tinggi lagi dia bisa melihat banyak rumah sekali dia bisa melihat hal-hal selain rumah pemandangan dan sebagainya semakin luas dan dalam seorang penonton ilmu itu pandangannya semakin luas pula karena itu kadang di dalam menilai sesuatu itu dilihat dari kacamata siapa kadang dipandang itu sebagai perpecahan, perselisihan baik itu kan penilaian penilaian seperti ini dilihat pada siapa yang menilainya karena itu yang saya nasihatkan kalau dia adalah seorang penonton ilmu dia sibukkan dirinya dengan belajar jangan dia masuk ke dalam hal-hal yang tidak bermanfaat perlumah lumbut itu adalah sifat dan ciri dakwah salaf karena kelumbutan itulah yang bermanfaat karena rahmat dari Allah engkau Nabi Muhammad berlumah lumbut terhadap mereka dan yang kata engkau itu keras dan kasar hati mereka akan lari meninggalkanmu dan berbagai wijangan Nabi terkait dengan hal tersebut maka berlumah lumbut itu adalah hal yang baik tapi bukan artinya suara itu tegas itu tidak baik tegas pada tempatnya itu diperlukan dan Nabi SAW juga melakukannya ya karena itu pernah para sahabat beruduk tidak mencuci kakinya tidak mencuci tumitnya maka Nabi berteriak dengan suaranya yang paling tinggi ini para sahabat ditegur dengan suara yang keras seperti itu jadi kadang sesuatu itu kalau ditempatkan pada tempatnya itulah yang baik dan itulah yang disebut dengan hikmah hikmah itu meletakkan segala sesuatu pada tempatnya lembut pada tempatnya tegas pada tempatnya dia memakai cara apa namanya refresif pada tempatnya menyebabkan cara persuasi pada tempatnya tergantung bagaimana kondisi dan keadaannya semoga Allah memberikan taufiq kepada semuanya wa Allah ta'ala ala